Oke, teruskan lagi. Yebus. Yebus itu artinya to trample. To trample. Trample itu menginjak-injak. Ya, menginjak-injak. Ini bicara soal depresi. Musuh di dalam itu selalu akan membuat kita depresi. Sedikit beda dengan humiliate. Kalau humiliate lebih pada merendahkan diri. Kalau ini berikutnya. Kalau orang gak bisa ngatasi. Orang direndahkan seperti ini. Kalau anda gak bisa ngatasi bahwa anda direndahkan. Anda yang berikutnya menghadapi adalah Yebus akan muncul. Itu akan betul-betul membuat anda depresi. To trample. Sengaja diinjak-injak. Setan itu ngerti kapan dia bisa masuk. Ketika anda jatuh dia akan injak. Habis. Jadi, ini bagian yang dalam kita. Depresi. Jangan mau diinjak-injak, saudara. Oleh keadaan oleh setan. Engkau tidak perlu berontak melawan orang yang bersangkutan. Karena itu hanya dipakai aja, dimanfaatkan. Tapi engkau pasti punya sesuatu yang membuat engkau bangkit di dalammu sendiri. Ini depresi. Saya baca artikel beberapa hari yang lalu di Singapur ini, para psikolog laku keras. sebab sekarang ini ya, dulu dari satu dari lima anak di Singapur itu ke psikolog, psikiater. Karena tekanan dalam sekolahnya. Jadi, tiap-tiap sekolah itu mereka bersaing. Sehingga mana yang terbaik, sekolah memacu kepada anak didiknya. Stress. Sekarang sudah bukan satu dari lima, tapi tiga dari lima. Bayangin, stress. stress. Saya sih gak bisa nikmati hidup kayak begitu ya. Bob Weiner selalu berkata, Singapur itu perfect. Terlalu sempurna. Gak nyaman lagi. Terlalu sempurna. Orang seperti robot, diatur kayak robot. Semua kayak robot. Dan anak didiknya ternyata jadi korban. Saya lihat Indonesia ini kecenderungannya ngikut begitu. Angka bentuk diri pelajar di Jepang itu tinggi sekali. Juga gara-gara itu. Persaingan. Kalau sampai gagal, itu memalukan sekali. Dan masyarakat tidak bisa terima orang gagal. Jadi mereka berpacu untuk jadi yang terbaik diantara mereka. Menciptakan depresi. Elia pernah minta matikan. Alasannya apa? Aku tidak lebih baik dari anak moyangku. Nah siapa yang suruh? Panggilan saya bukan untuk lebih baik dibandingkan saudara. Demikian juga sebaliknya. Panggilan saya adalah menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saya sampai tuntas. Amen saudara. Masing-masing kita punya bagian. Jangan pernah merasa Anda tidak ada nilainya dibandingkan yang lain. Bohong saudara. Kalau engkau seperti itu engkau akan dengan gampang depresi. Wah aku ini orang tak berguna. Orang Malaysia berkata askar tak berguna ya. Itu orang veteran-veteran itu begitu. Saya belajar enggak ada gunanya sebetulnya. Kalau kita merasa enggak ada gunanya. Siapa yang berkata? Anda tahu orang yang tidak punya nama yang dipakai untuk menyembuhkan naaman. Ada tiga orang yang anonim dalam Alkitab. Anonim. Yang dipakai Tuhan untuk merendahkan naaman dan memulihkan dia. Yang pertama siapa? Budak perempuan. Namanya siapa? Siti atau Sri enggak ada orang tahu saudara. Enggak ada orang tahu. Anonim. Orang kedua siapa? Bujangnya siapa? Hah? Ya. Bujang Nabi. Namanya siapa? Enggak ada yang berkata GHC itu kan diperkirakan. Enggak jelas. Anonim. Orang ketiga siapa? Serdadunya sendiri. Ya kan? Dia berkata Tuhanku kalau engkau disuruh yang susah engkau kerjain ini gampang mandi aja, mandi aja. Dia mandi. Tiga anonim. Tuhan itu kalau mau memulihkan orang gampang. Dipakai yang keempat bukan orang. Barang. Bukan sungai di Abna dan Partar yang hebat. Yordan. Yang kotor. Ya. Yang kelima. Naaman datang bawa begitu banyak barang berharga. Diterima gak sama nabinya? Enggak. Bawa baliklah. Malah minta apa souvenirnya? Tanah. Lihat. Dia datang dia pikir dia bawa kekayaan. Dia pulang bawa souvenir saudara. Apa? Tanah Israel. Jadi tanah itu lebih berharga dari emas yang dia bawa. Dia bawa pulang emasnya. Enggak laku. Dia ambil tanah Israel dia nyembah Allah yang hidup. Amen saudara? Luar biasa. Saya dengar report bagus sekali. Salah seorang yang saya gak soh lebut namanya. Yang top di provinsi. Luar biasa. Terima Tuhan. Amen saudara? Saya sedang akan dicoba dikenalkan supaya bisa di follow up. Tapi ini yang terjadi. Allah kerja luar biasa. Tenang aja. Tuhan tetap hebat saudara. Amen? Bisa mandirin juga. Jangan khawatir. Luar biasa. Jangan mau depresi dong. Orang yang depresi itu orang yang merasa gak bisa apa-apa. Ingat ada kerajaan Allah dalam kita. Ingat ada kuasa kebangkitan dalam kita. Anda boleh anonim. Tapi saya mau beritahu bahwa naaman diberkati orang-orang yang anonim. Raja Israel ngoyakkan bajunya gak bisa ngapa-ngapain. Elisa gak mau keluar. Dipakai orang-orang yang anonim semua. Luar biasa. Tuhan itu bisa pakai kehidupan kita. Berikutnya Midian. Midian itu artinya strife. Pertengkaran. Perselisian. Atau contention. Strife. Pertengkaran. Perselisian. Ini di dalam kita semua kok. Ini hanya masalah penguasaan diri. Di sini masalah engkau harus tahu siapa engkau sehingga gak ada injak-injak. Di sini engkau harus belajar juga untuk mengasihi tidak bertengkar. Unity. Di sini engkau perlu belajar berkata verman. Berkata yang positif bukan yang negatif. Di sini engkau belajar untuk menguasai diri. Belajar untuk berani. Untuk bold. Belajar untuk rendah hati. Sekalipun di-humiliate orang. Coba lihat. Semua ini di dalam kita. Strife itu pertengkaran. Yang membuat kita hancur kalau kita mulai dibuat bertengkar. Jadi hati-hati. Saya diberkati sekali. Satu kali kami teman-teman hamba Tuhan di JKI Kumpul saya dengan Pak Yos dan Pak Ardian yang beberapa teman. Kita lagi sharing-sharing. Terus sampai kita ngomong soal pertengkaran. Dan Pak Yos itu ngomong kalimat yang bagus dia berkata begini. Pak, aku ngerti itu. Yang apa artinya unity. sebab aku tahu bahwa pertengkaran itu harganya mahal sekali. Pertengkaran itu harganya mahal. Kalimat itu memberkati saya. Betul. Pertengkaran itu mahal. Amen, saudara. Kalau engkau boleh ngomong kebenaran, kau disalah mengerti orang apa boleh buat. Tapi kalau kita bereaksi daging sampai ada pertengkaran mahal. Perlu nyuci kaki orang, saudara. pertengkaran itu mahal. Amen, saudara. Jangan suka bertengkar lah. Kebiasanya suka berantem, suka bertengkar. Ada dalam kita. Supaya cepat. Filistin itu artinya to wallow in the dust. To wallow itu artinya berkubang. Tahu berkubang. di das debu. Berkubang di debu. Sebetulnya ini bicara tentang self-pity. Mengasihani diri sendiri. Ini ngeri sekali loh, saudara. Kalau ada pikir ini, wah ada orang yang mengasihani diri-diri itu ngeri sekali. Ya betul kita harus mengasih diri kita, tapi kalau mengasihani diri sendiri sampai self-pity, ini orang paling egois. Anda akan selalu cari pembenaran dari orang lain karena self-pity. Kalau kita gak bisa lepas dari self-pity, hidupmu udah terombang. Gampang nangis, gampang kecewa, sakit hati, sedih, self-pity. Ada orang patah hati dengan pacarnya, self-pity-nya besar. Udah, kalau dilayani didoakan, di-counseling, didoakan, seger pulang, wah haleluya. Dua, tiga hari lagi, balik lagi, nangis-nangis lagi. Doakan lagi, counseling lagi, haleluya, pulang lagi. Empat hari lagi, balik lagi, nangis-nangis lagi. Kita pengen ngerti ini kenapa si orang kayak begini. Dicek di rumahnya, tanya dengan orang yang tinggal serumah dengan dia. Kita cerita, kebetulan yang punya rumah teman sendiri. Kok begini orangnya, kenapa? Wah gak heran. Kamu ngerti gak? Setiap malam, dia tihlu di loteng, dia buka jendela kamarnya. Dia nyatakan satu lagu, tape-nya dinyalakan, keras sekali. Dan lagunya cuma satu. Patah hatiku jadinya rahmat kartolo. Bayangin, saudara. Habis, kalau begini. Makanya setiap kali datang, nangis-nangis, doakan segar, sampai rumah, patah hatiku jadinya. Kacau, nyanyi tiap, malam begitu. Self-eat. Lebih mending anak saya yang laki. Kalau mandi, aku diberkati. Itu bagus, daripada self-eatnya. kacau, berhenti untuk self-eatnya. Itu kedagingan total. Kalau Anda jadi hamba Tuhan, self-eatnya. Anda akan gampang tersinggung oleh orang. Gampang direndahkan, gampang merasa diabaikan, gampang tertolak, karena self-eatnya. dan ini filistin dalam hidup kita. Dan yang terakhir, moab, artinya against. atau rebellious, atau orang yang berontak, menentang, rebellious, menentang. Selalu berontak dengan orang. Gak bisa, kata submit, tunduk, gak bisa. Dia akan bisa pakai, banyak kata-kata rohani. Oh Tuhan yang berkata kok. Tapi submission, commitment, dia gak kenal kata itu. Dia seperti pendekar berkelana, mencari musuh dari gunung ke gunung. Dengar baik-baik, ini orang gak ngerti submission. Berat, kalau ketemu yang seperti ini berat. Tidak, tidak bisa diajar untuk, ayo kerja sama-sama. Gak bisa. Selalu berontak, selalu ingin nomor satu. Berontak, luar biasa. Orang berontak ini, gak pernah bisa punya anak buah lama. Karena dia akan dikitari juga orang-orang yang modelnya. Sama dengan dia. Berontak, berantem. Dan gereja kalau sudah, yang begini. Ingat, semua ini, delapan ini, adalah musuh di dalam. Ini suku-suku asing, yang harus ditaklukan. Nah, Tuhan mau berkata begini, tidak berarti bahwa, ini ditaklukan dulu, baru kemudian, tidak. Ini bergerak bersama-sama. Semakin engkau bisa mengatasi ini, bagian perbagian, maka struktur hidupmu, muscle hidup saudara, otot hidupmu, akan makin kuat. Semakin engkau kuat, engkau akan makin bisa menekan keluar, dan akan membuat akan teritorial yang engkau kuasai, akan makin besar, makin besar, makin besar. Dan Tuhan berkata, aku mau, berikan itu kepadamu, sedikit demi sedikit. Kenapa? Dia Allah yang luar biasa. Karena setiap kali kemuliaan diberi, maka itu mengandung suatu bobot, tekanan berat tertentu, yang kau mesti pikul. Kalau ini makin hilang, dan diganti dengan kekuatan Tuhan, kanaan berubah menjadi kerendahan hati, ketakutan berubah menjadi keberanian ilahi, unwatchity jadi penguasaan diri yang luar biasa, bicara firman, bicara yang positif, dan tidak depresi, tahu siapa kita di depan Tuhan, tidak bertengkar, tapi pendamai. Bukan yang orang yang self-pity, tapi orang yang kenal siapa dirinya. Dan dia berkata, Tuhan aku kenal engkau, aku tahu di mana aku berada. Dan tidak menentang orang, bisa komitmen, submission. Kalau ini diatasi, kita akan dapat yang sebaliknya. Bayangkan kalau Anda ketemu dengan seorang pribadi, yang rendah hati, tapi dia seorang yang berani, dia menguasai dirinya, dia bicara firman, dan dia tahu siapa dirinya, dia seorang pendamai, tidak self-pity, dan dia tahu komitmen dan submission. Anda bisa bayangkan, ini pribadi seperti apa? Ini pribadi seperti Yesus, saudara. Dan semakin dibangun, semakin ditaklukkan bagian perbagian, kita makin kuat, makin kuat, makin kuat, sejalan kita makin kuat, binatang-binatang ini, makin tidak dibutuhkan lagi, akan kita sikat habis. Dan sampai akhirnya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, semuanya akan total terlaksana. Jadi sabar dengan Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang dia izinkan datang dalam hidupmu, ada manfaatnya semua. Semua ada manfaatnya. Dan kalau kita bisa melihat akan manfaatnya, Anda akan melihat semua akhirnya, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai penutup, mari kita lihat lagi akan keluaran fasal 23. Keluaran fasal 23. Lihat pada ayat yang ke-28. Kita berkata, kita lihat lagi dan lihat nanti pada kalimat terakhir dari ayat 30. Kita berkata lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang hewi, orang kanaan, orang het itu dari depanmu. Lihat bahwa binatang-binatang itu persoalan di luar itu akhirnya menghalau di dalam. Karena yang di dalam ini juga akhirnya bisa muncul karena problem dari luar. Dan reaksi kita apa itu muncul dalam bentuk seperti ini. Ini dipakai untuk memangsa akan semua dalam kita. Dan dikatakan, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam satu tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Nah untuk dapat memiliki negeri yang Tuhan janjikan, masa depan yang dia janjikan buat kita, dengar baik-baik saudara, taklukan semuanya ini. Anda berkata pak, seringkali susah sekali. Saya mau tutup dengan cerita ini. Pada waktu sekian puluh tahun yang lalu ketika pesawat terbang baru ditemukan, orang membuat lomba balapan pesawat terbang. Sekarang ada formula satu, dulu pesawat terbang dilombakan. Mana yang tercepat? Mereka melintas seakan gurun sahara di Afrika. Dan itu bukan merupakan hal yang gampang. Nah waktu itu, bahan pesawat terbang bukan dengan metal seperti yang sekarang kita punya, tapi pakai kayu saudara. Dan lemnya itu lem kayu tentunya. Suatu hari, ada seorang yang selalu memenangkan pertandingan ini, dengan pesawat terbang yang dia punya. Dia orang Amerika. Dan dia ikut dalam lomba yang dibuat pada tahun itu, melintasi akan gurun sahara yang di Afrika. Apa yang terjadi saudara? Ketika sampai ketinggian tertentu, dia memacu pesawatnya terdepan. tiba-tiba dia dengar bunyi begini. Dia periksa ini bunyi apa? Mesin yang rusak atau apa? Tidak. Dia coba dengerin. Dia dengerin. Rupanya apa? Ada tikus dalam pesawatnya. Dan tikus itu mulai menggerogoti, makan. Karena lemnya, baunya itu, aromanya, itu merangsang tikus ini. Dan kayu itu, makanan tikus saudara. Jadi ini kombinasi antara, steak dan salad. Kira-kira begitu. Jadi dia makan, akan pesawat terbang. Dan pilot ini sadar. Kalau aku biarkan, ini satu kali akan kena di salah satu kabel, mati aku. Tapi kalau aku mendarat turun, aku kalah. Problem di dalam itu kan begitu saudara. memberikan dilema buat kita. Aku nekat, hancur. Aku turun, kalah. Pada saat itulah, dia ingat pengalamannya ketika dia masih kecil. Dia ingat ketika itu dia ikut dengan ayahnya, berkunjung ke sebuah desa di daerah pegunungan. Dan dia ingat sekali, waktu dia jalan sampai dalam ketinggian tertentu, dia lihat akan papan di depan mulut dari desa itu, dengan tulisan, selamat datang di daerah bebas tikus. Dia ingat betul peristiwa itu. Dan dia sadar tiba-tiba, dalam ketinggian tertentu, tikus tidak bisa hidup. Dan apa yang harus dibuat? Dia putuskan, aku akan naik sampai ketinggian itu. Dan dia angkat pesawatnya saudara. Tanpa mengurangi kecepatan, dia tambah kecepatan, dia naikkan sampai ketinggian yang dia tahu, itu areal bebas tikus. Ketika dia naik, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya bunyi, tikus sedang mengerap, makin lemah, makin lemah, sampai akhirnya hilang sama sekali. Dan ketika sudah begitu sekian waktu, safe, dia sadar persoalannya yang di dalam sudah selesai. Dan dia menangkan lomba itu lagi. Kalau tikus kanaan, head veris amori yebus, median filistin muab, Anda berkata, Pak, ini aku basuh kaki mereka, berkali-kali pun kagak hilang. Aku cuci pakai rinsu pun gak ada gunanya. Bagus. Naik lebih tinggi. Cari Tuhan. Naik lebih tinggi. Di daerah bebas tikus. Itu akan lembas dari hidup saudara. Amen. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih atas hari ini Tuhan, atas pagi ini. Menterikan semua firman yang kami dengar pada hari ini. Engkau makin melengkapi kami. Dan engkau tolong kami, supaya kami bisa menaklukkan dan merebut kanaan yang Tuhan janjikan buat kami. Berkati berik kami sebentar, tapi kami juga berdoa berkati hambamu remonmui yang sebentar tiba di Jakarta. Dan Tuhan tolong penerbangan ke Semarang dan sampai ke tempat ini Tuhan sertai dengan selamat. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus.